Intro Perintahnya Allah Jauhi betul-betul larangannya Allah SWT Kita sering lupa bahwa Pekerjaan yang kita punya ini bukan tujuan Nilai Buat kalian yang masih belajar Nilai yang tertulis di atas kertas rapot Yang diberikan oleh guru kita itu bukan tujuan Pujian dari orang-orang bukan tujuan Harta benda yang kita miliki bukan tujuan Semua itu adalah sarana Termasuk jabatan yang kita punya bukan tujuan Profesi, karir yang kita miliki Kesempatan yang kita punya Semua bukan tujuan Semua itu adalah sarana Sarana apa? Sarana kita mencapai keridoannya Allah SWT Semua itu sarana Kita sering lupa hal itu Kita sering menyangka bahwa Duit, harta, benda itu adalah tujuan Tanpa kita sadari mereka yang sudah mencapai sana Mereka tidak merasakan apa-apa Dan tanpa kita sadari Kalau kita jadikan itu sebagai tujuan Maka kita akan menghalalkan segala macam cara Menzolimi orang lain Menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah SWT Na'udzubillah min zalik Untuk mencapai tujuan kita Yang kita maksud Semua yang ada di dunia ini Adalah sarana Untuk kita berbekal Menuju perjalanan yang amat sangat jauh nanti Kita di dunia ini ibarat di rest area Ibarat di rest area Dari Jakarta ke Surabaya misalnya Dari Jakarta ke Surabaya Kita lagi ada di rest area Ngapain di rest area Nambil bekel, ngopi, buang hajat Untuk apa? Untuk apa? Untuk kita bisa nyaman menuju perjalanan selanjutnya Untuk kita bisa punya bekel Ngisi bensin Tidur sebentar Punya tenaga Untuk perjalanan selanjutnya Tujuan kita Kira-kira ada gak orang yang betah di rest area? Ada gak orang yang Bangun rumah di rest area? Ada gak orang yang Ah udahlah saya gak mau ke tujuan saya Saya pengen di rest area aja Saya betah di rest area Ada apa gak? Kira-kira orang apa yang betah di rest area? Orang yang Orang yang tertipu Dengan kenikmatan yang sementara Tujuan kita adalah keriduan Allah SWT Kita di dunia Ibarat di rest area Kita masih harus menghadapi alam barzah Sebelumnya kita menghadapi sakaratul maut Kita harus dibangkitkan di padang mahsyar Kita dikumpulkan nanti di hadapan timbangannya Allah SWT Masih panjang perjalanan kita Makanya tugas kita di dunia ini Adalah mengumpulkan bekal sebanyak-banyaknya Supaya kita bisa menuju keriduannya Allah SWT Wa ta'ala Terima kasih telah menonton